Tidak seperti siapis-siap dengan orang lain Yang ini lemosin dia Meninstal ini Tapi ganas Dari Anduk semua ini Satu menunggu Ini Bebarnya sudah beberapa kali Gila Nah ini habis dikasih minum dengan campur gula merah Bula merah campur kunyit Nah nanti dicontohi sama Mbak Sore dan ini garam curah ya teman-teman Garam curah Ini campuran buat untuk sapi minum Dan yang teman-teman saksikan adalah ini sapi lemusin tinggal dua ekor Dan bobotnya udah Ini berapa kilo kira-kira ini Mbak? Oh ini sudah 900 Hampir satu ton ya? Iya Kalau itu sudah lebih di 900 Yang di sebelah ini? Iya Kalau ini hampir satu ton ya Nah ini lahap Makannya sangat lahap Jadi jenis saya ambil lemusin itu sepertinya teman-teman Badan besar Ini gemuk betul kalau ini Gemuk ya Kalau bikin ubatnya Kalau masak kunir Satu ember itu harus Empat begini Empat takeran begini Empat takeran Ini kunyit ya? Kunyit ini Empat begini Penuh Mampat kunyit buat sapi Ya makanya raku Terus perkenakannya akan bagus Tidaknya sapinya Pak Adi lalat-lalat tidak ada Dan ini terbukti ya teman-teman lalat juga tidak ada hingga Oh ini gula apa nih? Gula ini gula merahnya Nah kalau satu anu itu satu baris begini Nah ini kan tinggal satu kali Satu baris ini kan satu anu Kan gulanya kan baris-barisan begini Bisa dikeluarkan satu Bentuk gula merahnya seperti ini Ini sama yang dikonsumsi atau beda? Sama Nah dipakai Memang kan manung siap Tuh Ini sengit Jadi saudara-saudara itu kalau mau usah punya gemuk Usahakanlah Kalau tidak bisa hari-hari Satu minggu satu kali Dikasih herbal Seperti herbal ya? Ya Nah kalau Penyemprotan lalat itu Kadang Kalau lalatnya belum terlalu Mundur Ya tiga hari Kalau sudah anu satu minggu Satu kali Kalau kaki-kakinya kasih gusanek Gusanek? Ada sudah habis aku punya Cuma aku menggunakan Gusanek sama Anu aja Triset aja Tapi jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak Mabuk nanti mati Dikit-dikit triset ya Kalau Bisa dipraktekkan Kalau nyemprot Jadi ini hasilnya? Iya itu hasilnya Hasil Daripada campuran Gula Terus campur sama Punyit Kalau Kalau Ada temuk hitamnya Nah ini Jamu untuk sapi dan ini Jadi sapinya itu Lahap makan Nggak usah pel Dari anu Nah kalau Ngilangkan lalat Cuma cukup begini aja Nah Ini aja Hilang sudah ada lalat Oh ini sama dengan itu ya? Buat nyamuk aja Nanti nyamuk ya? Sudah ada Sudah lalat Semua tak hitupkan Eh ke sana Kalau ini gemuknya bukan main Sudah Ini dulu kurus 29 aja kemarin Karena itu sudah dirawat Sudah dirawat ya? Berapa pulang ini? Nah ini Ini kan aja Kalau ada-ada gusanek Gusanek kan 150 Belikan sini aja Nggak ada lalat Seluruh kali Jadi menghilangkan lalat Salah satu Cara menghilangkan lalat itu Disemperk sama Seperti menghilangkan nyamuk itu ya Pakde Anu yang Kusanek Kalau Kuatir ya kusanek Tapi kalau Pakde ini Pakai riset Pakai baygon Boleh Nggak apa-apa Ini dikasih Itu dia kah? Bula merah? Kemarin lu Sudah hari-hari Satu minggu Satu kali Kalau itu memang Enggak cerewet kan Kalau itu Ini Sudah pulang Ini sudah sehat Kemarin Di video kami Sebelumnya adalah Masih kurus ini Masih kurusan Sekarang sudah Sudah besar Sudah besar Sudah besar Kisaran berapa ini Pakde Ini juga Ada yang ditawar 40 40 ya Pakde Cuma aku mencah 50 Dan memang Sapinya Barso ini Sudah sehat semua Capi dan capi Sapi gemuk Ini di sebelahnya Lebih besar Itu yang kurus Kemarin Kurus banget Yang sakit mulutnya Kemarin Yang di Anunya Tapi sudah Kau jelera Sudah tumbuh Sudah Kemarin Sampai Sampai digi Kalau giginya Lepas juga Enak makannya Anda lahap Minumnya juga Anda suka Karena sakit Ini Lahap Makanya Kalau ini Lahap Betul Campur dedak Di video kami Sebelumnya Dedak Sama Ampas tahu Iya Itu kan Kalau Pak Adi kan Sedikit-sedikit Untuk penambah Yang Banyak Yang Hijoan Kalau yang Hijoan Kan Banyak Yang Pak Adi kan Kandeng Kradisional Aja Kandeng Sederhana Aja Gak Kayak Orang-orang Kan Jadi Pakan utamanya Tetap rumput Ya Rumput Memang Tetap Rumput Pakan Alami Itu Kalau Pengantung Pakan Bikinan Aja Semua Itu Kan Nanti Ada Efek Kalau Laman Tak Laku Sakit Jadi Itu Lemosin Mau Dikasih Minum Lagi Sudah 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 Tahun Begitu Caranya Kalau Masih Minum Ya Kalau Satu Timbah Ya Kasih Satu Gayung Tadi Itu Janunya Potongan Kuat Tadi Buat Teman Semuanya Air Air Biasa Nah Kemarin Ada yang bertanya Di video kami sebelumnya adalah Bagaimana cara menghilangkan lalat Di kandang sapi Dan itu sudah dipraktekan Sama Pak Adit tadi Dan juga ada di video kami sebelumnya Agar lalat tidak Tidak berkeliaran di kandang sapi Dan sapi itu merasa Nyaman Kalau sapi tidurnya Nyaman Nah ini kandang sapinya juga lagi dibersihkan ya teman-teman Ini kebersihan kandang sapi Untuk peternak sapi yang masih alami itu juga perlu Nah salah satunya yang dilakukan Pak Adit ini Bersihkan kulit sapi Pakai rumput yang ada Nah ini dibersihkan ya teman-teman Jadi rumput-rumput yang sudah tidak dimakan sapi atau sudah layu Nah itu Ditimbun Ditimbun di Bawahnya agar Tanah yang itu tidak tenggelam ya teman-teman Nah di taraf gitu Nah ini Pak Adit lagi bersihkan kulit sapi Agar kulit sapinya tetap kelihatan mulus Tidak ada kulit purit tidak ada Karena tidak ada Tidak ada Tidak ada lalat Kalau ada lalat ya Koreng Jadi ada yang bertanya di video kami Bang Tanyakan ke Mbak Soleh Bagaimana cara menghilangkan lalat Yang selalu berkeliaran mengganggu Sapi Gampang aja Nah tadi sudah dipraktekan sama Mbak Soleh Dan salah satunya adalah Kalau tidak bisa beli Gusanek beli anu aja Anu Ubat nyamu aja Riset kah Faislon aja Nggak apa-apa Kalau orang kan takut mati Tidak Kalau Belikan obat aja Anu tidak tahu dia orang Ya untuk nyemprat ya Nanti orang nggak tahu Apa Yang dikatakan tidak ada lalat itu Kalau satu dua ekor itu wajar Karena disini terdapat ada ampas pahu Tapi yang biasanya Biasanya yang tak kelihatan sampai yang sapi Penuh lalat Penuh berkeliaran di Kadang di mata Kadang dulu Dengan adanya lalat berkeliaran di kandang sapi Atau menghindap di badan sapi Ini pengaruh sekali dengan kesehatan sapi Atau perkembangan sapi di saat Lagi lahap-lahapnya makan atau Nah ini diberi makan alami ya Rumput yang telah diambil Rumput gajah ya Pak Ini rumput biasa Rumput gajah Nggak pernah tak ambil Itu yang di bawah itu rumput gajah Rumput gajah itu Cuma nggak tak ambil-ambil Biar diwasi ada sama-sama Tapi bisa buat itu kan Buat sapi Iya Gue memang itu Cuma aku nggak Pak Anukan dan Pak Kulinakan itu Karena dia kalau Bukas itu terus manja Kalau nggak ada itu Nggak mau makan Iya Rumput biasa-biasanya Sapi yang penting sehat Makannya lahap tetap Besar semua gemuk Kalau makannya nggak lahap Biar kita kasih makan rumput gajah Yang nggak bisa Nah ini Tempat Tempat dirijen yang telah dipotong Dijadikan tempat minum Itu Sapi-sapi yang ada di sini Dan kemarin Belum sapinya Mbak Soleh ini Belum masuk ya teman-teman Mungkin ada Sesuatu hambatan di jalan Tapi dalam beberapa hari lagi Sapinya akan Kalau tanggal-tanggal delapan itu Di sawah aja Kalau udah Sapinya Mbak Soleh akan datang lagi Di Tarakan Ini Kalau yang kuning ini sapi apa? Sapi Bali Ini Ya Bali Terus yang hitam? Bali juga Cuma kan warnanya lain-lain Oh beda warna ya Ini nanti kalau besar Bisa hitam nih Lalu masih kecil ya Ini sudah mulai hitam Umur berapa nih Mbak? Oh ini juga lama nih Mbak 4 tahunan 4 tahunan Tua juga sih deh Tua Tuh Tuh ya ini Hitamnya Hitam nanti Oke teman-teman Nanti kita lanjut di video selanjutnya Dan itulah sudah dipraktikan Sama Mbak Soleh Cara Menghilangkan lalat Di Kandang sapi Atau di badan sapi Dengan cara Seperti itu ya teman-teman Dan tadi sempat Dikasih minum Gula merah Dicampur Kunyit Agar Sapi Tambah sehat Semoga Bermanfaat Terima kasih Kita Lanjut Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini tinggal 5 bulan aja Dampi 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 Terima kasih.